Intro Nah pada video kali ini saya akan menjawab permintaan dari salah satu penonton dimana permintaannya seperti ini kita membandingkan dua rumus dengan satu soal apakah nanti hasilnya akan sama nah bedanya kalau dengan rumus yang pertama dimana Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1 nanti akan langsung muncul rumus fungsi Q nah yang ditarikan fungsi Q kalau disini fungsi permintaan berarti fungsi Q ya kalau kita menggunakan rumus yang kedua P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 nanti pertama yang muncul akan adalah fungsi P padahal fungsi itu kan Q ya jadi bisa dirubah dari dari fungsi P menjadi fungsi Q nah nanti kita coba dengan soal yang sama ya dengan soal yang ini kita pakai rumus yang pertama dulu Q min Q1 berarti 120 per Q2 min Q1 berarti 160 min 120 sama dengan P min P1 2.400 2.400 per P2 2.200 min P1 2.400 H min 120 per 160 min 120 sama dengan 40 sama dengan P min 2.400 per 2.200 min 2.400 berarti min 200 nah seperti ini kan nah kemudian setelah jadi masuk rumus semua kita kalikan silang ya dari sini dulu nah Q kali min 200 berarti min 200 Q min 120 min 200 berarti plus 24.000 sama dengan 40 kali P berarti 40 P min 2.400 dikalikan 40 sama dengan min 96.000 nah sudah jadi ya kemudian kita samakan min 200 H sama dengan 40 P min 96.000 ini yang 24.000 disamakan jadi pindah ruas menjadi min 24.000 sampai sini kemudian min 200 H sama dengan 40 P min 96.000 min 24.000 sama dengan min 120.000 nah berarti fungsi H sama dengan langsung 40 dibagi min 200 itu sama dengan min 0,2 P caranya adalah min 5 pindah ruas menjadi 5 H P pindah ruas menjadi min P plus 3.000 jadi H sama dengan 1 min 1 P dibagi 5 itu dapatnya adalah min 0,2 P kemudian 3000 dibagi 5 sama dengan 600 nah ini fungsi H jadi sama ya meskipun menggunakan rumus yang pertama H dulu kemudian ataupun menggunakan rumus P dulu seperti ini ini hanya dibalik saja jadi seperti itu nanti fungsi H akan sama min 0,2 P plus 600 yang pertama juga min 0,2 P plus 600 apakah ini akan dirubah jika dirubah menjadi fungsi P akan sama menjadi seperti ini kita coba kemudian ini dipindah ruas menjadi 0,2 P sama dengan pindah ruas menjadi min H plus 600 jadi fungsi P sama dengan min 1 dibagi 0,2 itu sama dengan min 5 H 600 dibagi 0,2 itu sama dengan plus 3000 ini rumusnya akan sama juga fungsi P juga akan sama rumusnya fungsi P ini fungsi K juga sama fungsi K nah terbukti bahwa disini menggunakan satu soal dengan dengan perhitungan menggunakan apa namanya ini ya rumus K dulu atau rumus P dulu hasilnya akan sama nah seperti itu ya terima kasih yang sudah request semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati terima kasih